Ganjar Pranowo meminta aparatur desa baik perangkat maupun kepala desa agar menjaga kepercayaan masyarakat guna menyukseskan pembangunan di wilayahnya. Penggunaan dana pun harus dikelola secara baik dan berintegritas. Hal itu disampaikan Ganjar saat memberikan arahan kepada aparatur pemerintah desa sekabupaten Rembang di Taman Sarinah, Desa Karangsari, Kecamatan Sulang Rembang, Senin 10 Juli 2023. Menurutnya, dalam tata kelola negara ada tiga hal penting, yaitu aparatur negara, pangan yang cukup, dan kepercayaan. Ganjar juga mengingatkan kepada aparatur desa supaya mengejar penurunan angka kemiskinan ekstrim dan stunting di wilayahnya. Sebab dua hal itu telah menjadi prioritas baik di tingkat nasional maupun daerah. Selain itu, dia juga meminta agar desa terus berinovasi karena sudah banyak contoh inovasi desa yang menginspirasi dan menjadi contoh. Misalnya, desa anti korupsi, desa bebas stunting, desa mandiri energi, desa dengan lingkuan bersih melalui pengelolaan sampah. Banyak juga desa peduli perempuan dan disabilitas.